selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pelancaran PBM Daring kita pagi ini sebelum mulai kita berdoa berdoa dimulai artinya ya Allah tambahkanlah aku ilmu berilah aku karunia agar dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh amin ya robbal alamin kemisri itu kimia tangan dulu sebelum lanjutkan kemisri itu kimia mantap ya mantul mantap betul baik sebelum memulai pembelajaran nanti silahkan kalian mengisi kehadiran pembelajaran melalui link tautan yang akan di share di grup WA atau nanti di link google form lanjut materi ajar untuk pembelajaran pada kesempatan ini yaitu perhitungan sifat koligatif larutan barangkali juga kita sedikit nanti menyinggung perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit lanjut kompetensi dasar yang akan dikaji oleh kita yaitu 3.2 membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non elektrolit ada pun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan perhitungan sifat koligatif larutan elektrolit dan larutan non elektrolit kalian tahu elektrolit dan non elektrolit itu apa coba elektrolit 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 itu pasti ada kaitannya dengan listrik non elektrolit nonnya tidak berarti elektrolitnya tidak berkaitan dengan listrik jadi elektrolit itu menghantarkan listrik kemudian larutan non elektrolit tidak menghantarkan listrik oke lanjut nanti akan kita detailkan lagi di pertemuan yang depannya dalam peta konsepnya bahwa sifat koligatif larutan itu ada jumlah partikel dalam larutan kemudian juga ada masa molekul terlalu nah nanti diturunkan ada sifat koligatif larutan non elektrolit jadi larutan-larutan yang tidak menghantarkan listrik kemudian ada sifat koligatif larutan elektrolit larutan-larutan yang dapat menghantarkan listrik sifat koligatif larutan elektrolit itu sifat koligatif larutannya itu ada penurunan tekanan uap delta P ada kenaikan titik didih delta Tb ada tetapan ada penurunan titik beku kemudian ada tekanan osmotik kemudian penurunan tekanan uap disitu nanti ada praksimal mengacu kepada hukum raw kemudian kenaikan titik didih ada tetapan kenaikan Tb molal kemudian ada kemolalan larutan kemudian untuk penurunan titik beku delta Tb ada tetapan penurunan Tb molal kemudian ada tekanan osmotik perbedaannya sebetulnya kalau kita lihat sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik yang dapat menghantarkan listrik itu terletak pada faktor Vanhoef nanti jadi disitu ada ion-ion pengureannya oke biar lebih paham lagi kita buka slide berikutnya sifat koligatif larutan itu apa sih sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang hanya ditentukan oleh jumlah jahat terlarut dan sama sekali tidak ditentukan oleh jenis atau macam jahat terlarut ingat itu ya definisinya atau pengertiannya nah kemudian pada sifat koligatif larutan sebetulnya disitu ada konsentrasi larutan melibatkan molaritas lambang M besar molaritas lambang M kecil dan praksimol lambangnya X nah kemudian pada macam-macam sifat koligatif larutannya penurunan tekanan uap larutan delta V penurunan titik beku larutan delta Tf delta Tf temperatur pressure kenaikan titik didih delta Tb temperatur boil kemudian tekanan osmotik lambangnya V ya dilanjut nah untuk molaritas molaritas itu sebetulnya perbandingan mol dibagi dengan volume ya atau bisa juga diuraikan adalah molaritas sama dengan gram dibagi MR gram dibagi RM ternyata adalah mol dikali seribu perpi ya M nya apa? molaritas G nya ada masa aja terlarut MR nya apa? masa molekul leratif V nya apa? volume larutan dalam mililiter begitu loh ya nah kemudian yang dikaji juga adalah praksimol ya praksimol XA mol A praksimol XB XB ya jadi nanti praksimol A itu adalah mol A NA itu mol A dibagi mol A ditambah mol B kemudian untuk praksimol B mol B dibagi mol A ditambah mol B kita lihat ke tengahnya XA praksimol Jat Pelarut XB praksimol Jat Pelarut NA mol Jat Pelarut dan NB mol Jat Pelarut nanti hasil penjumlahan antara XA plus XB biasanya sama dengan 1 atau mendekati 1 gitu ya gitu lanjut kita analisis jadi sifat kolligatif larutan itu ada 4 ya ada penurunan tekanan uap ada kenaikan titik didih ada penurunan titik beku dan ada tekanan osmoti nah untuk larutan non elektrolit ya dengan larutan elektrolit itu perbedaannya ada yang dikalikan dengan I dan tanpa dikalikan dengan I I itu apa? faktor panho bahwa kalau dia larutan elektrolit dia berarti memiliki memiliki faktor panho sama gitu misalnya begini penurunan tekanan uap rumusnya delta P sama dengan ya XT dikali V0 atau P derajat nah untuk larutan elektrolit delta P sama dengan XT dikali V0 atau P derajat dikali I nah begitu pun kenaikan titik didih delta TB M dikali KB untuk larutan elektrolitnya delta TB M dikali KB dikali I bisa dipahami ya? harus ya untuk penurunan titik bekunya delta T M dikali KF delta T M dikali KF dikali I sedangkan untuk kanan osmosis untuk larutan non elektrolit V sama dengan M dikali R dikali T untuk larutan elektrolitnya V sama dengan M dikali R dikali T dikali I penasaran kalian I-nya ya? I-nya itu ini lihat I-nya itu adalah 1 plus kurung buka N-1 dikali Alpa ini faktor Vanhoef ini ya I-nya apa? faktor Vanhoef N-nya apa? jumlah koefisien kation ya Alpanya apa? derajat ionisasi atau derajat pengurean itu jadi kalau nanti yang sifat kollegatif larutan non elektrolit tanpa dikalikan dengan I atau faktor Vanhoef sedangkan yang larutan elektrolit harus dikalikan dengan I faktor Vanhoef-nya bisa dipahami? ada pertanyaan? ya silahkan lanjut kita lihat nih sebarannya nih ya jadi nanti untuk sifat kollegatif goti pelarutan untuk penurunan tekanan uap disitu ada 3 rumus ya 3 rumus yang biasa digunakan kemudian untuk penurunan titik beku ya ada 2 rumus delta Tf M dikali Kf atau Tf-nya nanti 0 derajat dikurangi delta Tf untuk kenaikan titik dirinya delta Tb sama dengan M dikali Kb atau nanti Tb sama dengan 100 derajat ditambah delta Tf kalau untuk perubahan tekanan osmotik V sama dengan M dikali R dikali T nah R-nya itu ini ya tetapan Rayburn ya 0,082 dan T-nya adalah suhu dalam kelpin ya ini jadi 4 sifat kollegatif larutan ini yang akan kita perdalam yang akan kita bahas yang akan kita berikan contoh soalnya dalam perhitungan ya begitu lanjut yang pertama penurunan tekanan uap penurunan tekanan uap jenuh larutan delta P sama dengan V0 dikali Xt atau tekanan uap jenuh larutan V sama dengan P0 dikali Xv nah praksi molnya praksi mol terlarutnya Xt sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut sebenarnya yang tadi yang di awal-awal itu untuk praksi mol pelarut Xv mol pelarut dibagi mol terlarut plus mol pelarut Xt ditambah Xv sama dengan 1 atau nanti mendekati 1 jadi disini berarti dalam sebuah larutan itu ada jat terlarut kemudian ada pelarut kalau saya contohkan misalnya larutan gula maka pelarutnya adalah air maka jat terlarutnya adalah gula kalau saya contohkan larutan garam maka pelarutnya adalah air jat terlarutnya adalah garam nanti disitu ada praksi pelarut praksi air dan ada praksi garam praksi jat terlarut dicari nanti dengan menggunakan mol ini ya contoh perhatikan contoh nih contoh soal tekanan uap jenuh air pada 102 derajat celsius adalah 806 mmHg mm hidrogirum berapakah tekanan uap jenuh larutan urea 20% masa pada suhu itu MR urea 60 dijawab masa urea 20 gram ya gitu dari 20% tadi berarti sisanya kalau ureanya itu 20 gram maka 80 gramnya adalah air karena 20 dengan 80 kan 100 nah untuk mencari mol urea 20 dibagi MR nah 20 gram dibagi MR MR urea kan 60 sama dengan 0,34 mol nah berikutnya kita mencari mol air 80 gram MR air kan 18 H2O Hnya 2 Onya 16 16 tambah 2 18 sama dengan 4,45 mol ya praksi A nya kalau kita lihat ya atau praksi airnya ya gitu pelarutnya ya 4,45 ini adalah mol air dibagi 0,34 mol urea ditambah 4,45 mol air sama dengan 0,93 nah nanti P nya tekanan uap jenuh larutannya yaitu P sama dengan Eka dikali P 0 atau P derajat Eka nya berapa 0,93 ya kan kemudian dikali V 0 nya berapa P derajat 8,16 mmHg nah dikali kan 758,88 mmHg tuh contohnya berikutnya kenaikan titik didi larutan untuk larutan non elektrolit ya delta TBM dikali KB delta TBM kenaikan titik didi M nya molalitas KB nya konsanta kenaikan titik didi jadi nanti molalnya M nya gram per MR itu mol dikali 1000 per pelarut nah gitu kan nah coba kita contohkan contoh soal sebanyak 36 glukosa CN6 H12 O6 dilarutkan dalam 250 militer air bila KB 0,52 C MR CN6 H12 O6 serasudapan tentukan titik didi larutan yang diketahuinya kan masa CN6 H12 O6 36 gram MR CN6 H12 O6 glukosa 180 KB KB ini konsantanya konsanta terkait dengan titik didi KB konsanta boil titik didi 0,52 derajat celcius per M V nya pelarutnya 250 militer yang ditanyakannya apa delta T B rumusnya delta T B sama dengan M dikali KB M nya diurahkan M itu gram per M dikali 1000 per P dikali KB tadi kan M itu kan molal gram per M R masa per MR dikali 1000 dibagi P dikali KB masanya berapa turunkan 36 MR nya berapa turunkan 180 dikali 1000 pelarutnya berapa 250 dikali KB KB nya apa itu konsanta boil 0,52 dikalikan diproses di situ hasilnya 0,416 derajat celcius apakah itu sudah merupakan titik didi belum karena titik didi harus ditambahkan dengan 100 derajat celcius jadi 100 ditambah 0,416 sama dengan 100,416 derajat celcius itulah titik didi larutan glukosa jadi hasil penambahan 100 derajat celcius ditambah dengan 0,416 delta TB tadi baru dia menghasilkan titik didi kalau titik beku nanti bukan ditambah 100 tapi 0 dikurangi kalau titik didi larutan glukosa berapa 100 ditambah titik beku larutan glukosa berapa 0 dikurangi nanti kalau prosesnya baik mudah-mudahan bisa dipahami berikutnya penurunan titik beku penurunan titik beku larutan non-elektrolit ini kalau kita lihat perumusannya ini delta TF pressure beku M dikali KF kemudian delta TF diuraikan M gram per MR dikali 1000 per P dikali KF MR masajat terlarut gram masajat terlarut dan P masajat terlarut agak pusing ya coba kita lihat contoh ya menurut roll besarnya penurunan titik beku adalah delta TF dikali M dikali KF M tadi dua ikan molal gram per m dikali 1000 per P baik contoh soal jika penetapan penurunan titik beku molal air adalah 1,86 derajat Celsius berapakah titik beku 0,2 molal larutan glukosa ya langsung aja dijawab delta TF sama dengan M dikali F M nya apa molal 0,2 molal dikali KF KF itu tetapan beku ya konstanta beku freezer 1,86 jadi hasilnya adalah hasil perkalian 0,2 dikali 1,86 yaitu 0,372 jadi titik bekunya berapa nah ini bukan 100 ya kalau 100 kan didih ini beku 0 dikurangi 0,372 hasilnya negatif 0,372 dari Celsius ya namanya negatif pasti dia membeku titik beku begitu oke lanjut berikutnya adalah tekanan osmotik menurut Panhop tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal rumusnya apa nih V V sama dengan NRT atau V sama dengan MRT atau V N per V dikali R dikali T V nya apa ya tekanan osmotik ya V nya polume larutan dalam liter N nya jumlah mol terlarut T nya suhu absolut terlarutan suhu kelvin ya biasanya kalau dari Celsius ke kelvin ditambah 273 dan R nya adalah tetapan gas 0,082 liter ATM mol min 1 kelvin min 1 yuk kita lihat contoh soalnya yuk biar tidak piusing ya biar tidak lelanjung gitu ya kita lihat langsung contoh soalnya sebelumnya jadi untuk sifat koligatif larutan elektrolit ini hampir sama dengan larutan non elektrolit cuman perbedaannya penambahan faktor Vanhoek bisa dilihat oleh kita untuk mempertegas lagi nih jadi larutan elektrolit dikalikan dengan I semua I nya faktor Vanhoek I sendiri kalau diuraikan ya tadi ini mengacu kepada penguraian penguraian ionisasinya nah ini ya contoh soalnya nih berapa gram glukosa MR180 diperoleh untuk membuat 500 ml larutan dengan tekanan osmotik 1 ATM pada suhu 25 derajat Celsius kita lihat termasuknya pi sama dengan MRT kenapa tidak dikalikan dengan ini ayo kenapa coba karena ini larutan non elektrolit kenapa ini larutan non elektrolit karena yang namanya gula tidak bisa mengantarkan listrik maka tidak usah pakai faktor Panhop langsung saja pi sama dengan MRT M nya ya M nya diuraikan menjadi gram per MR dikali 1000 per P dikali R dikali T kan yang ditanyakan nya gram V nya 1 ATM jadi 1 sama dengan gram per 180 apa 180 MR glukosa dikali 1000 dibagi 500 apa 500 yaitu pelarutnya dikali R R itu apa tetapan gas Rayburn 0,082 dikali 2 98 dari mana ini dari 25 derajat Celsius dijadikan kelpin ditambah 273 menjadi 298 kelpin jadi gram jadi gram sama dengan 180 dibagi 2 dikali 0,082 dikali 298 sama dengan 3,36 gram jelas ini termasuk larutan non elektrolit gula tidak mengantarkan listrik nanti berbeda kalau perhitungannya misalnya dengan menggunakan larutan garam dengan menggunakan larutan amoniak berbeda dengan menggunakan larutan basah berbeda harus diperhitungkan faktor vanhoff oke nah ini ini ada sedikit hitungannya hitungan terkait dengan contoh sifat kolegatif larutan yang mengandung larutan elektrolit misalnya nih contoh hitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari larutan 5,85 gram garam dapur MR 58,5 dalam 250 gram air ya kemudian KB nya 0,52 dan KF nya 1,86 disuruh menghitung kenaikan titik didih dan penurunan titik beku ada dua nih berarti delta TB dan delta TF yang pertama karena ini berada pada larutan garam ingat garam dapur yang digunakan sebagai bumbu itu rumus kimianya adalah apa Na Cl Natrium Klorida rumus kimia garam dapur adalah Na Cl Natrium Klorida kalau terurei akan menghasilkan Na plus dan Cl min dalam bentuk aqua dalam bentuk larutan jumlah ion N sama dengan dua dari mana Na kan disitu plus satu atau kopasiennya satu Cl min kopasiennya juga satu kalau Na kopasiennya satu ditambah Cl kopasiennya satu satu ditambah satu sama dengan dua jadi jumlah ionnya dua bisa dipahami bisa lah nah untuk delta TB nya adalah gram per MR berapa gramnya 5,85 dibagi MR 5,85 dikali 1000 dibagi 250 dikali KB 0,52 ya nah kurung buka satu plus alpha ini satu plus alpha alpanya satu ya dua dua itu berasal dari N dikurangi satu jadi satu plus N min 1 dikali alpha atau satu plus alpha kurung buka N min 1 boleh ya jadi dikalikan nanti 5,85 dibagi 58,5 dikali 1000 dibagi 250 ya kalau kita lihat dikali 0,52 kemudian diproses terlebih dahulu dengan faktor panopnya maka 0,208 dikali 2 0,416 derajat celcius ya awas yang diproses dalam kurung dulu ya jadi kalau misalnya 1 plus 1 kurung 2 min 1 2 dikurangi 1 kan 1 1 ditambah 2 nah berarti 2 dikali 0,52 ke situnya gitu untuk delta tf-nya 5,85 dibagi 58,5 gram per m dikali 1000 per p 1000 per p p-nya 250 dikali 0 sorry ini bukan 0,86 ya ya dikali 1,86 ya diluskan dikali 1,86 gitu ya dicek lagi jadi berarti nanti dengan dikalikan faktor panopnya 1 ditambah 1 2 min 1 nah nanti mengikuti perhitungannya ya kalau misalnya 0,744 dikali 2 sama dengan 1,488 bisa jadi kalau setelah dikalikan dengan 1,86 ini hasilnya bukan 1,488 coba dicek dicek aja ya dicek jadi bukan 0,86 kayaknya tapi 1,86 ya baiklah minimal hari ini kita tahu perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non elektrolit elektrolit yang dapat mengantarkan listrik non elektrolit yang tidak dapat mengantarkan listrik kemudian kalau larutan non elektrolit tidak menggunakan faktor vanhoff tidak dihitung kationnya ataupun tadi derajat alpha ionisasinya sedangkan untuk yang larutan elektrolit kita menggunakan perhitungan-perhitungan yang melibatkan faktor vanhoff di samping itu kalian juga harus tahu cara membuat ionisasi sebuah larutan di samping taurumus kimianya demikian yang bisa saya sampaikan jika ada pertanyaan bisa di WA-kan saja terima kasih saya ucapkan sebelum kita mengakhiri mari kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai ya Allah tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjawab amin demikian jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam